Bank Indonesia menyatakan perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8 sampai 6,2 persen pada 2022. Indonesia mencatat berbagai capaian positif di sektor perekonomian sepanjang tahun 2017. Hal ini terlihat dari tanggapan positif dunia global terhadap perkembangan perdagangan Indonesia serta stabilitas perekonomian. Momentum positif yang berhasil dicapai Indonesia tahun lalu diantaranya, meningkatnya volume perdagangan dan harga komoditas, aliran modal yang terus berkembang, serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada tahun 2017 kita menerima berbagai pengakuan positif dari dunia internasional. Lembaga pemeringkat standard and poor, misalnya mengupgrade peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade, triple B minus, menyusun Fitch dan Moody's yang sebelumnya telah memberikan kredit kami. Selain itu, peringkat daya saing atau Global Competitive Index Indonesia 2017 juga membaik, menjadi perangkat 36 dari sebelumnya di peringkat 41. Tidak hanya itu, iklim usaha dipersepsikan membaik terlihat dari peningkat ease of doing business 2018 yang naik ke posisi 72. Sebelumnya Presiden Joko Widodo optimis memandang masa depan Indonesia. Presiden mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2030, Indonesia bisa di posisi 7 hingga 10 ekonomi terkuat di dunia. Posisi Indonesia akan terus melejit di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan Presiden memprediksi pada tahun 2040 hingga tahun 2045, ekonomi Indonesia bisa ada di urutan keempat terbesar di dunia. Meski masuk ke dalam 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030, bukan berarti Indonesia bebas dari masalah. Kita harapkan dengan bekerja bersama-sama terhadap pusat, provinsi, dan kabupaten kota, kita harapkan negara ini memiliki peluang yang sangat besar dari kalkulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Nas, yang dilakukan oleh Mekensi, yang dilakukan oleh Bank Dunia. Kita memiliki peluang di tahun 2040-2045, negara kita ini akan menjadi negara lima besar ekonomi terkuat di dunia, nomor empat kita nanti, insya Allah. Di tahun 2030 kurang lebih kita akan menjadi 7 sampai 10 besar ekonomi terkuat di dunia. Ini harus menimbulkan optimisme kita. Sekarang kita masuk ke 16 besar ekonomi terkuat di dunia. Ini patut kita syukuri bahwa masih ada masalah, bahwa masih ada problem-problem. Ya ini tugas kita bersama untuk menyelesaikan, terutama ketimpangan, terutama kemiskinan. Pernyataan Presiden Joko Widodo itu sekaligus menjawab pesimisme seadanya kekhawatiran akan kondisi Indonesia pada tahun 2030. Misalnya, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.